Intro Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian mengamanatkan pengelolaan standar nasional satuan ukuran kepada badan standardisasi nasional Dalam pengelolaan SNSU, BSN memiliki layanan untuk metrologi kelistrikan dan waktu metrologi radiometri dan fotometri, metrologi panjang, metrologi suhu, metrologi masa, dan metrologi akustik dan vibrasi Untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam memenuhi kebutuhan validasi dan verifikasi metode pengujian yang tertelusur ke sistem satuan internasional, khususnya di bidang kimia dan biologi BSN mendirikan gedung laboratorium standar nasional satuan ukuran di kawasan Puspiptec Serpong Laboratorium SNSU BSN hadir untuk mendukung kegiatan perdagangan, ekspor produk, perlindungan konsumen, dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia Saat ini kita berada di laboratorium standar nasional satuan ukuran panjang Laboratorium standar nasional satuan ukuran panjang bertugas menjaga ketertelusuran pengukuran panjang di Indonesia Laboratorium standar nasional ukuran panjang memiliki 28 layanan seperti Garis seperti standar scale dan line scale juga kekasaran permukaan Banyak perusahaan dan baik itu BUMN maupun industri Serta lembaga pemerintah yang menggunakan jasa kami Seperti perusahaan otomotif dan manufaktur Kemudian perusahaan transportasi seperti PT GMF, Garuda Maintenance Facility, PT Merpati, Airlines dan juga laboratorium kalibrasi dan pengujian Dalam waktu dekat kami akan segera melaunching petunjuk teknis 3 macam kalibrasi Seperti dial, kalibrasi dial gauge, kemudian petunjuk teknis kalibrasi mikrometer, serta petunjuk teknis kalibrasi jangka sorong Dan juga ada satu petunjuk teknis lainnya yang juga sedang disiapkan yang tidak kalah pentingnya yaitu Petunjuk teknis bagaimana menurunkan persamaan matematis dari pengukuran dimensi secara umum Hal ini berguna untuk menghormoniskan proses kalibrasi 3 alat ukur yang tadi disebutkan Karena banyak sekali kesalahan yang sering ditemukan di lapangan pada saat proses kalibrasi Laboratorium SNSU Kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium SNSU Panjang diakui dan diterima di negara lain Di laboratorium SNSU Panjang kami memiliki sebuah laser presisi tinggi yang mampu mengukur jarak sampai 1 nanometer Sinar laser ditembakkan ke dua sistem optik Kemudian sinar pantulan dari sistem optik ini akan diterima oleh sebuah pengolah sinyal Sehingga jarak relatif antara dua optik ini akan diketahui Ini adalah salah satu alat ukur yang kami miliki yaitu sebuah alat ukur kekasaran permukaan Kenapa kita harus mengukur kekasaran permukaan Bayangkan sebuah pesawat terbang memiliki badan pesawat itu harus dikontrol kekasaran permukaannya Sehingga kekasaran permukaan ini akan berpengaruh pada aerodinamis dari sebuah pesawat Alat ukur ini mengkalibrasi suatu standar ukur yang dimiliki oleh banyak perusahaan otomotif Perusahaan penerbangan Standar ukur inilah yang akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan tadi Untuk mengetahui kesalahan alat ukur yang mereka miliki Yang pada ujungnya digunakan untuk mengontrol kualitas bodi pesawat tadi Ini adalah alat ukur kebundaran yang dimiliki oleh laboratorium SNSU Panjang Kebundaran, mengapa itu harus diukur? Bayangkan roda mobil, roda motor, roda sepeda Kalau kualitas kebundarannya tidak diukur Maka proses berjalannya barang-barang tadi tidak akan berjalan mulus Terima kasih telah menonton! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar baik yang menyaksikan lewat tautan Zoom dan kanal YouTube PSN. Yang terhormat Dr. A. Prabodri Jarkara selaku Direktur Standar Nasional Satuan Ukur Mekanika Radiasi dan Biologi Badan Standarisasi Nasional serta seluruh peserta webinar. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat menghadiri webinar meteorologi kekasaran permukaan pengukuran dan kalibrasinya secara daring. Jumat 11 Desember 2020. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, kami akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Pertama, agar acara berjalan kondusif, maka seluruh peserta akan kami mute serta fitur chat akan dinonaktifkan. Kedua, tautan daftar hadir akan kami informasikan 30 menit sebelum acara berakhir melalui fitur chat Zoom. Ketiga, bagi peserta yang hadir melalui tautan Zoom dan mengisi daftar presensi akan diberikan e-certificate. Dan terakhir, peserta dapat menyampaikan pertanyaan terkait topik webinar pagi ini melalui fitur Q&A pada aplikasi Zoom. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan kinespeed mengenai sejarah meter dan penggunaannya dalam meteorologi dimensional yang akan disampaikan oleh Direktur SNSUMRB. Kemudian dilanjutkan pemaparan kekasaran permukaan pengukuran dan kalibrasinya oleh Bapak Ardi Rahman STM Eng. Kemudian sesi tanya-jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Para hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, kami persilakan kepada Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi untuk menyampaikan kinespeed-nya kepada Bapak Dr. Aprobo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mbak Rina. Suara saya terdengar? Dengar Mbak Pak. Cukup jelas? Jelas. Baik, saya buka peran saya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung dengan webinar meteorologi panjang dari Direkturat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi PSN. Acara pagi hari ini adalah salah satu bentuk diseminasi ilmu ketahuan khususnya mengenai pengukuran dimensi dan salah satu topik yang terkait dengan pengukuran dimensi adalah kekasaran. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kekasaran itu kok dikaitkan dengan pengukuran dimensi? Karena kita mungkin berpikir kekasaran atau kehalusan sesuatu itu berkaitan dengan gaya karena berkaitan dengan gesekan atau friksi. Paparan pembuka saya pagi ini sekedar mengantarkan kepada topik utamanya nanti, tapi saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah satuan meter dan penggunaannya di dalam metrologi dimensional. Mungkin kita ulas sedikit sejarah tentang pengukuran. Jadi kita mempunyai sejarah sangat panjang bahwa pengukuran dimensi atau pengukuran panjang itu adalah salah satu besaran ukur yang paling awal dikenal orang. Jadi ketika orang membangun sesuatu, membuat sesuatu, mereka mulai sadar bahwa mereka perlu mengontrol ukuran baik panjang, lebar, kedalaman, ketinggian, dan sebagainya. Pada awalnya, orang menggunakan satuan ukuran yaitu sebagai pembanding atau acuan pengukuran mungkin menggunakan hal-hal atau benda-benda atau objek-objek yang ada di sekitar mereka. Seperti digambarkan di gambar ini, orang Mesir kuno sudah melakukan atau menetapkan satuan ukuran itu menggunakan anggota tubuhnya. Misalkan di sini menggunakan satuan gubit atau yang kalau dalam bahasa kita kita sebut sebagai hasta. mungkin ada juga satuan dengan menggunakan lebar telapak tangan dan masih banyak lagi. Kita juga mengenal satuan kaki yang memang diturunkan dari panjang telapak kaki. Jadi dalam sejarahnya satuan itu bisa berupa anggota tubuh seperti yang digambarkan di sini. Kemudian juga ada yang menggunakan berupa artefak atau etalon dalam bahasa Perancis. Nanti apa itu etalon kita bahas lebih lanjut. Dan yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah satuan yang kita sebut sebagai meter. Saya akan berbicara sedikit agak dalam mengenai meter ini. Meter ini tidak lepas dari revolusi Perancis. Mungkin Bapak-Ibu kalau ingat pelajaran sejarah tentang revolusi Perancis, saya dulu belajar revolusi Perancis itu di SMP kelas 2 kalau tidak salah dan bagi saya itu sesuatu yang tidak menarik atau saya rasa tidak relevan. Tetapi 40 tahun kemudian baru saya sadar bahwa itu sangat berkaitan dengan profesi saya. Jadi meter itu dari bahasa Perancis meter, itu artinya measure atau mengukur. kaitannya dengan revolusi Perancis, jadi pada saat revolusi Perancis yang mungkin Bapak-Ibu ingat istilah egalite, fraternite, liberte, egalite, dan fraternite, salah satu kuncinya disitulah egalite, artinya kesetaraan, termasuk dalam hal pengukuran. Jadi sebelumnya dalam regime yang ingin digugurkan oleh revolusi Perancis itu, pengukuran itu ditetapkan oleh para penguasa, satuan-satuan ukuran, satuan-satuan pengukuran, dulu belum ada meter begitu ya, saya lupa namanya apa yang mereka gunakan di situ, meter, juga satuan berat, dan sebagainya itu ditetapkan oleh penguasa-penguasa lokal. Dan dengan berdirinya republik, mereka berpikir salah satu yang mereka perlukan adalah suatu sistem pengukuran yang bisa mudah-mudahan berlaku universal, minimal di negara mereka, atau di republik yang baru berdiri pada saat itu. Jadi salah satu bagian dari revolusi Perancis adalah menugaskan Akademi Ilmu Ketahuan Perancis untuk menetapkan suatu satuan ukuran yang kemudian disebut sebagai meter. Dan salah satu hal penting yang ditetapkan di situ adalah bahwa sistem metrik yang kemudian dikembangkan dari situ, itu menggunakan sistem desimal, bukan sistem pecahan 12, atau 30, atau 60, dan sebagainya. Dan gambar ini menunjukkan sebuah artefak meter dari Paris, tahunnya ini tahun 1796. Jadi kalau Bapak-Ibu mungkin kesempatan ke Paris, mungkin selain melihat Menara Eiffel dan Eiffel, dan tempat-tempat terkenal yang lain, mungkin bisa menyempatkan datang ke sebuah bangunan di sini, ini adalah bangunan, saya lupa bangunan apa itu, bangunan-bangunan pemerintah tentunya, dan di halaman atau di terasnya, di pelatarannya begitu, itu terpasang sebuah panel seperti ini, panel batu dengan dua tanda, titik dua tanda di sini dan tulisan meter. Dan ini adalah salah satu replika meter yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dan mereka memutuskan bahwa sebuah satuan ukuran itu harus bisa terjangkau oleh semua masyarakat, sehingga mereka pasang ini di halaman atau di teras sebuah gedung yang semua orang bisa datang ke sana dan bisa membandingkan atau bisa mengecek ukuran mereka. Sampai sekarang. Walaupun meter ini sudah tidak berlaku. Ini hanya sebagai sejarah saja sekarang. Nah, sejarahnya itu seperti apa? Ini lanjutannya adalah bahwa dari sistem metrik tersebut, kemudian muncul yang kita kenal sebagai Sistem Internasional Units, atau kalau di bahasa Indonesia akan langsung itu menjadi Sistem Internasional Satuan, dan kita singkat sebagai SI. Jadi S-nya itu adalah sistem. Sistem Internasional. Apa itu sistem internasional? Ini adalah acuan pengukuran yang diakui semua negara. Ya, artinya semua negara di dunia ini, kecuali tiga, walaupun yang dua, walaupun yang satu, itu sebenarnya mengakui juga. Yang satu itu adalah Amerika Serikat. Mereka tidak menggunakan dalam kegiatan sehari-harinya, tetapi sebetulnya secara resmi mereka mengakui bahwa satuannya juga tertelusur atau mengacu ke sistem internasional satuan ini. Jadi ini adalah pengembangan dari sistem metrik. Kalau sistem metrik itu awalnya hanya satuan meter, kilogram, dan sekon, atau detik, kemudian dikembangkan menjadi tujuh satuan seperti digambarkan di logo SI yang mulai dipakai di tahun 2018 ini. Jadi ada kilogram, meter, sekon, amper, kelvin, mol, dan kandela. Dan tahun 2019, atau tepatnya diputuskan tahun 2018, tetapi berlaku 2019, sistem internasional ini tidak lagi berdasarkan pada satuan dasar, maka itu saya coret di sini, tetapi pada konstanta dasar yang menentukan nilai dari satuan-satuan dasar ini. Jadi istilah satuan dasar memang masih dipakai, tetapi yang menjadi rujukan sekarang adalah konstanta dasar. Nah, saya tentunya akan fokus kepada satuan meter, karena topik kita hari ini adalah pengukuran dimensional. Nah, ini adalah lini masa atau timeline dari definisi meter. Pada awalnya, sekitar pada saat masih dalam suasana revolusi Perancis tadi, mereka mencari suatu acuan yang paten, yang paten dalam arti tidak berubah, yang tidak bergantung pada seseorang atau sesuatu yang bisa berubah, sehingga mereka berpikir bahwa bumi itu ukurannya tidak berubah. Kemudian mereka berpikir bagaimana kalau kita tetapkan panjang satu meter itu adalah seper-sepuluh juta dari jarak titik kutub utara sini sampai ke katul istiwa. Jadi definisi pertama dari meter adalah seper-sepuluh juta jarak dari kutub utara ke katul istiwa. Ya, ini sesuatu yang sangat repot. Ini akan saya ceritakan di slide berikutnya. Sehingga ini, jadi tahun 1793 ini bahkan kita belum punya yang namanya BIPM. Biro Internasional Timbangan dan Ukuran itu baru lahir pada tahun 1875. Nah, itu kemudian melahirkan yang namanya prototipe meter internasional. Tahun 1889. Jadi satu meter sekarang didefinisikan sebagai jarak dari dua titik yang ada di artefak ini. Sudah lebih praktis, tetapi masih kurang praktis. Di satu sisi sudah praktis, tapi kurang praktis juga karena semua orang harus datang ke Paris untuk membandingkan ukuran mereka. Lalu tahun 1960, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa zat-zat tertentu itu mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang yang tetap. Sehingga dipilih salah satunya, yaitu zat krypton 86, isotope 86, yang melakukan cahaya dengan, kalau tidak salah panjang gelombangnya itu warna kuning. Sehingga sekian kali dari panjang gelombang itu adalah panjang satu meter. Dan masih berkembang lagi sampai dengan tahun 1983 ketika teknologi laser sudah mapan. Sehingga tahun 1975 kecepatan cahaya itu baru ditetapkan sebagai konstanta. Jadi sebelumnya kecepatan cahaya itu belum, walaupun orang sudah, ilmuwan sudah menemukan bahwa kecepatan cahaya itu konstan, tetapi nilainya baru dibakukan pada tahun 1975. Sehingga pada tahun 1983, jarak satu meter itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kecepatan cahaya tadi. Jadi kalau kecepatan cahaya itu 299.792.458 meter per sekon, berarti satu meter adalah jarak yang ditemukan dalam sepersekian sekon tersebut. Di slide berikutnya saya akan mendetailkan sedikit tentang cara mengukur dari definisi yang pertama sampai ke definisi yang terakhir. Nah ini definisi yang pertama. Jadi definisinya adalah kalau kita punya, bayangkan kalau kita punya sebuah tali yang sangat panjang, kita tarik dari Katulistiwa sampai ke, sorry, dari Kutub Utara, kita tarik tali itu sampai ke Katulistiwa dengan melewati kota Paris di sini. Kota Paris di Perancis ya, bukan di Bogor itu juga ada namanya kota Paris, tapi beda. Kalau tali itu kemudian dipotong 10 juta bagian sama panjangnya, nah itulah satu meter. Tapi tentunya tidak seperti itu caranya. Cara yang dipakai waktu itu adalah mereka mengukur jarak dua titik, atau lebih tepatnya jarak antara dua kota, di sini ada Dunque dan di Selatan ada Barcelona, dan mereka mengukur jarak ini, jarak kebetulan dua kota ini dalam satu garis bujur yang sama, oh sorry, ya garis, maaf, garis lintang yang sama. Nah, mereka mengukur jarak tersebut dengan menggunakan sistem yang namanya triangulasi. Jadi mereka mengukur segitiga-segitiga kecil ini dengan prinsip segitiga, yaitu bahwa kalau kita tahu panjang dari dua sisi, maka kita akan tahu panjang dari sudut-sudut yang, maka kita akan bisa mengetahui panjang dari sisi yang ketiga. Jadi ini diukur secara bertahap, mulai dari utara begitu sampai ke selatan, atau kalau tidak salah mereka mulai dari utara dan selatan dan ketemu di tengah. Tapi intinya dengan pengukuran tersebut, dengan teknik tersebut, mereka bisa menentukan kalau panjang dari titik A dan titik B adalah sekian kata-kata jengkal, kita pakai satuan yang arbitrari dulu, katakanlah panjang dari atau jarak dari kota Dunque ke Barcelona ini 5 juta jengkal misalnya, dan mereka bisa menghitung, bisa mengukur berapa sudut-sudut lintangnya, sudut lintang dari dua kota tersebut. Sudut lintang bisa diukur dengan cara mengukur sudut elevasi matahari pada hari yang sama di jam yang sama. Dengan cara itu kita bisa mengukur elevasi dari sebuah dua titik di dunia. Dari situ mereka menghitung perbandingan panjang, perbandingan sudut ini terhadap sudut 90, dengan menggunakan sistem perbandingan, maka ditemukan berapa jengkal sebetulnya panjang dari dua kota tersebut. Nah, dari situ kemudian bisa dihitung, berarti satu meter itu sama dengan berapa jengkal, kira-kira caranya seperti itu. Tentunya konsep ini hanya berlaku jika kita meyakini bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau kita menganggap bumi itu tidak bulat, ya berarti meter yang kita pakai sekarang ini tidak valid. Jadi mohon maaf kalau menggunakan meter itu artinya menyetujui bahwa bumi itu bulat. Ya, ini cerita mengenai definisi meter yang pertama. Bayangkan repotnya seperti apa. Dan hebatnya adalah kesalahan pengukuran yang dilakukan pada saat itu hanya 0,2 mm per meter. 0,2 mm per meter. Atau 2 per 10 ribu. Bayangkan ketelitiannya bisa sebagus itu dengan teknologi yang sangat-sangat kuno kalau kita bilang sekarang. Ya, itu adalah sejarah meter yang pertama. Dan kita loncat ke definisi meter yang terakhir, yaitu tadi meter dikaitkan dengan kecepatan cahaya. Dari fisika kita mempunyai hubungan bahwa panjang gelombang cahaya itu, kalau cahaya itu digambarkan sebagai gelombang, panjang gelombangnya, ini dilambangkan sebagai lambda, itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi cahaya tersebut. Jadi kalau kita membayangkan bahwa cahaya itu adalah gelombang dan setiap titik yang dilalui cahaya itu mengalami osilasi, maka panjang gelombangnya bisa dihitung dengan persamaan tersebut. Nah, C itu adalah ketetapan konstanta. C nilainya adalah 299 juta sekian meter per sekon. Kemudian frekuensi dari getarannya itu bisa diukur menggunakan standar frekuensi, standar frekuensi sesium, sehingga panjang gelombang bisa ditetapkan dengan sangat akurat. Saat ini besaran atau satuan standar pengukuran untuk waktu itu sudah mempunyai ketelitian sampai dengan 10 pangkat minus 11, atau sekarang mungkin lebih baik lagi, sehingga untuk panjang gelombang itu sudah bisa ditetapkan dengan ketelitian 10 pangkat minus 10, atau minimal 10 pangkat minus 9. Artinya dalam 1 meter itu kesalahannya tidak lebih daripada 1 nanometer. Ya, bayangkan seperti itu. Nah, alat yang digunakan adalah alat yang namanya interferometer. Michelson atau Michelson, tergantung orang mana yang menyebutkan namanya. Ini mungkin teman-teman masih ingat di pelajaran fisika dasar barangkali, atau fisika modern di tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi prinsipnya adalah bahwa di sini ada sebuah sumber cahaya, kemudian komponen pentingnya adalah sumber cahaya ini, kemudian pemecah berkas atau beam splitter, yaitu alat yang bisa membelokkan sebagian dan meneruskan sebagian. Jadi semacam cermin yang setengah tembus. Lalu ada dua cermin, di sini cermin 1, cermin 2, dan kemudian ada pengumpul berkas. Bisa berupa layar, sekedar layar, atau bisa berupa sebuah detektor. Jadi prinsipnya di sini adalah bahwa jika salah satu cermin ini digerakkan, maka jarak ini dan jarak ini akan mengalami selisih perbedaan. Jika perbedaan jarak itu sama dengan kelipatan panjang gelombangnya, maka gelombang yang kemudian berkumpul kembali dan dilihat di detektor ini akan saling menguatkan. Sebaliknya kalau selisih dari jarak ini adalah kelipatan panjang gelombang plus setengah, maka ini akan menimbulkan efek gelap di sini. Jadi dengan cara menggeser cermin 2 ini, lalu mengamati interferensinya atau percampuran dari kedua cahaya yang dipantulkan tersebut, kita bisa menghitung ada efek gelap-terang, gelap-terang, dan seterusnya. Dengan cara itulah kita mengukur panjang menggunakan standar panjang gelombang. Jadi itu cerita di balik layar yang mungkin seperti magic, seperti sulap begitu ya. Tetapi ini bukan sulap, ini semata-mata sains dan teknologi, dan ketika kita bicara tentang ketertelusuran pengukuran, maka ketertelusuran pengukuran panjang yang paling tinggi adalah pada sistem interferometer ini. Dan ini sistem satuan atau standar panjangnya, standar cahayanya itu mengacu ke standar waktu. Jadi standar waktu sebenarnya itu standar yang paling tinggi, karena standar panjang mengacu ke standar waktu. Baik, kita lanjut kepada klasifikasi meteorologi panjang, atau kadang-kadang juga ada yang menyebut engineering meteorologi. Jadi di dalam metologi panjang itu ada banyak klasifikasi atau ada banyak pengelompokan. Nomor satu itu adalah, karena tadi kita bicara tentang standar tertinggi itu adalah laser, maka kelompok pertama itu bicara tentang pengukuran radiasi panjang. Radiasi laser yang dipakai untuk mengukur panjang. Kemudian ada kelompok dimensi linear, artinya panjang yang sekedar panjang saja. Tapi bisa berarti panjang, ketebalan, lebar, diameter, kedalaman, dan sebagainya. Tetapi artinya itu panjang yang satu dimensi saja. Kemudian ada kelompok sudut. Sudut itu bisa disebut sebagai kelompok dimensi, karena itu bisa digambarkan sebagai perbandingan antara dua sisi yang tegak lurus. Kemudian ada form atau bentuk. Bentuk di sini misalnya kelurusan, kerataan, kesilindrisan, kebundaran, dan semacamnya. Nah, yang akan kita bicarakan pagi ini adalah itu masuk ke kelompok kompleks geometri atau geometri kompleks. Termasuk di situ ada pengukuran tiga dimensi, dan salah satu ini adalah kekasaran permukaan. Dan yang keenam adalah macam-macam alat ukur dimensi. Nah, kompleks geometri ini, atau geometri kompleks ini, tadi pembagiannya ada surface texture yang akan kita bicara pagi ini. Atau kekasaran permukaan. Ada standar ulir, ada standar roda gigi, ada standar untuk pengukuran CMM, standar dua dimensi, tiga dimensi, dan kekerasan. Nah, kita akan fokus atau kita akan membicarakan secara lebih dalam tentang kekasaran permukaan pada pagi hari ini. Jadi, ternyata bahwa kekasaran permukaan itu bukan diukur dari gaya yang dibutuhkan untuk melawan kekasaran tersebut, tetapi dari kalau kita melihat secara mikroskopis, ternyata permukaan yang kasar itu mempunyai bentuk dimensi yang berbeda dengan permukaan yang halus. Nah, seperti apa itu nanti akan diukurkan oleh Pak Ardi. Jadi, itu kira-kira gambaran sejarah tentang pengukuran meter dan bagaimana aplikasi yang di dalam pengukuran dimensional. Kalau Bapak-Ibu mampir ke website kami di www.bsn.go.id, kemudian di situ ada tautan atau link kepada layanan kalibrasi kami. Di sini bisa dilihat juga bermacam-macam alat ukur dimensi atau standar ukur dimensional yang bisa kami kalibrasi di lab SNS-BSN ini. Ya, mungkin itu dulu pengantar saya tentang pengukuran dan kalibrasi kekasaran permukaan yang akan kita bicarakan hari ini dan mudah-mudahan informasi atau diskusi pada pagi ini bisa menambahkan sedikit tambahan pengetahuan bagi Bapak-Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih kepada Panitia dan saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih kepada Pak Robo atas keynote speed terkait sejarah meter dan penggunaannya dalam meteorologi dimensional. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama yaitu pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator Ibu Nur Latifah. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Nur Latifah. Nama, Nur Latifah, tempat tanggal lahir di Biak 23 Juli 1978, pendidikan S1 Fisika di Universitas Dipodogoro, Semarang, S2 Fisik di Western Michigan University, Amerika Serikat, sejarah karir di BSN, sebagai Kepala Subdirektorat SNSU panjang BSN sejak Juli 2020 hingga sekarang, Kepala Bidang Mekanika Elektronika Konstruksi BSN, Juni 2000, asesor Kepalakan untuk skema sertifikasi produk SNI ISO IC 17065 2012, dan sertifikasi person SNI ISO IC 1724 2012 dari 2019 hingga sekarang, Instruktor Pelatihan BSN untuk sertifikasi produk person dan sistem manajemen. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Buna Nur Latifah memandu acara selanjutnya. Kepala Buna Nur Latifah, kami persilakan. Ikatlah hadirin peserta webinar sekalian. Langsung saja kita masukin acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian paparan dari pemateri tunggal. Setelah pemaparan materi, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu, yang saya hormati, Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi, Bapak Dr. A. Probo Drijarkara. Selamat pagi, Pak Probo. Yang saya hormati juga, pemaparan pemateri hari ini, yaitu Mas Ardi Rahman, STM Ang. Selamat pagi, Mas Ardi. Selamat pagi, Bu Nur. Dan juga Bapak-Ibu peserta hadir, ya hadirin sekalian yang akan join pada kegiatan webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diinformasikan webinar metrologi pada hari ini, bertemakan kekasaran permukaan, pengukuran, dan bagaimana kalibrasinya. Webinar kali ini kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa besaran untuk dimensi atau panjang bukan hanya terkait untuk mengukur suatu panjang atau sudut suatu benda, tapi juga mencakup kekasaran permukaan seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Probo Tadi Panki. Samping itu juga kami dari teman-teman subdits Randa Nasional Satuan Ukuran Panjang ingin mengenalkan salah satu layanan kalibrasi yang kami lakukan, yaitu mengukur kekasaran permukaan atau yang sering kami sebut dengan raugness. Informasi akan lebih dipahami jika seluruh peserta dapat mengikuti paparan dengan sebaik-baiknya, dan juga mengajukan pertanyaan untuk hal-hal yang belum dipahami. Baik pertanyaan terkait substansi materi hari ini, yaitu kekasaran permukaan, ataupun pertanyaan terkait layanan kalibrasi yang selama ini kami berikan di Laboratorium Panjang. Insya Allah teman-teman dari Laboratorium Panjang akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah disampaikan dalam kolom QUNA pada aplikasi Zoom. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara ini, bahwa nanti materi akan dipaparkan oleh narasumber selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, peserta tetap diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan dalam kolom QUNA mulai saat sekarang juga. Nanti insya Allah akan dibantu oleh teman-teman, oleh Panjang, untuk membantu menjawabnya. Selanjutnya, sesi tanya-jawab, saya live akan dibuka oleh narasumber selama materinya saya dengan keisi hari ini. Mas Ardi Rahman, nama beliau atau kesehariannya kami di lab memanggilnya dengan Mas Ardi. Beliau lahir di BIMA, 14 Agustus tahun 1985. Pendidikan yang beliau tempuh adalah S1, Fisika Teknik Fisika di Universitas Geja Mada Yogyakarta. Melanjutkan S2 di jurusan Laser Measurement and Navigation System di St. Petersburg Electrotechnical University, Leti, di Rusia. Pengalaman kerja beliau sejak join di kegiatan BSN maupun di sebelumnya adalah di P2M LIPI adalah beliau peneliti bidang kepakaran metrologi, keadaan kalibrasi sejak 2011 hingga sekarang, pelaksanaan teknis kalibrasi di laboratorium panjang, dan juga instruktur pelatihan kalibrasi alat ukur panjang sejak 2011 hingga sekarang. Sejak 26 Oktober 2020, beliau juga ditunjuk secara resmi oleh LIPI sebagai asesor fungsional peneliti sejak 26 Oktober 2020. Begitulah profil beliau, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada Mas Ardi kurang lebih 45 menit untuk dapat menyampaikan materinya, selanjutnya nanti kita mulai dengan sesi tanya-jawab. Silahkan Mas Ardi. Baik, terima kasih Bu Nur. Saya akan coba share screen. Slide saya sudah tampil ya Bu ya? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat. Terima kasih sudah ikut acara ini, dan saya sangat senang hadir di ruang Zoom Bapak dan Ibu untuk menyampaikan paparan mengenai kekasaran permukaan, pengukuran, dan kalibrasinya. Tujuan dari adanya webinar ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat umum mengenai pentingnya pengukuran kekasaran permukaan atau roughness. Yang kedua adalah untuk mengenal jenis-jenis alat dan standar ukur dari roughness. Yang ketiga adalah mengenal bagaimana cara mengkalibrasi baik itu alat ukur maupun spesimen roughness, khususnya di SNESU-BSN. Yang mungkin nanti akan berguna untuk Bapak dan Ibu, baik itu di laboratorium kalibrasi, industri, maupun mungkin sebagian dari yang hadir adalah mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan bahwa roughness memiliki cara kalibrasi tersendiri. Paparan saya kali ini dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah mengenai pengenalan kekasaran permukaan. Di tahap ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kekasaran permukaan. Kemudian sampai kepada aplikasi-aplikasi yang penting dari kekasaran permukaan. Kemudian yang kedua adalah mesuran atau parameter yang diukur dari kekasaran permukaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ada 3D dan dua dimensi kekasaran permukaan. Ada juga sampai kepada parameter-parameter yang penting di kekasaran permukaan. Kemudian yang pada tahap ketiga, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat ukur dan standar dari roughness. Di mana alat ukur ini ada terdapat dua macam, ada yang tipe kontak dan non-kontak sampai kepada standar ukur yang digunakan. Ada sekitar enam tipe. Kemudian yang tahap keempat, pada kalibrasi alat ukur itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur kekasaran permukaan dan juga spesimen kekasaran permukaan. Pada tahap yang terakhir, karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Probo, di kekasaran permukaan itu masuk di geometrik kompleks. Jadi ada kata-kata kompleks ya. Sehingga saya rasa perlu diberikan beberapa tips pengukuran sehingga pengukuran kekasaran permukaan ini bisa lebih dipercaya, lebih valid. Saya akan beranjak kepada yang pertama, yaitu mengenai pengenalan kekasaran permukaan. Apa itu kekasaran permukaan? Kekasaran permukaan, kita mulai dari permukaan. Permukaan adalah sebuah batas antara material dan udara. Di sini ada dua gambar, yaitu yang menggambarkan sebuah material yang bergelombang. Di sisi sebelah bawah adalah material dan atasnya adalah udara. Permukaan adalah yang bergelombang itu. Kemudian kekasaran sendiri itu adalah sebuah pengukuran kuantitatif dari sebuah proses produksi atau permesinan yang menghasilkan permukaan. Tadi permukaan sudah didefinisikan. Atau juga kekasaran itu bisa untuk mengukur kuantitatif sebuah struktur material. Untuk lebih membuat real di bayangan Bapak dan Ibu, bagaimana sih sebenarnya pengukuran kekasaran permukaan ini dan sehingga lebih aplikatif. Yang pertama adalah kita tahu di pesawat dan otomotif, mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa naik pesawat. Tapi karena mungkin di situasi pandemi, mungkin beberapa dari kita menahan diri untuk naik pesawat. Tapi poin pentingnya adalah pesawat, jika tidak dikontrol kualitas bodi pesawatnya itu dengan kekasaran permukaan, itu akan pengaruhi interaksi bodi pesawat tersebut dengan udara di sekitarnya. Apa artinya? Akan pengaruhi juga pada ujungnya adalah sistem aerodinamis dari pesawat. Tentu Bapak dan Ibu tidak ingin menaiki pesawat yang sistem aerodinamisnya tidak baik. Di lain sisi ada juga di otomotif, misalnya itu ada kontrol kerentanan terhadap aus pada mesinnya, pada bodinya sendiri, maupun pada pertemuan-pertemuan joint-joint mesin yang ada di mesin mobil. Jadi memang kekasaran permukaan ini sangat penting untuk dijadikan sebuah faktor kualitas kontrol, kontrol kualitas di pesawat maupun di otomotif. Aplikasi yang kedua adalah waitability. Apa itu waitability? Kalau dibahasakan itu tingkat basah ya, untuk mengetahui kebasahan. Kita mungkin sudah umum melihat pahal handphone yang dilabeli water resistance misalnya. Itu bagaimana bisa dilabeli? Tentu saja untuk melabeli hal tersebut, ada kontrol kualitas kekesaran permukaan. Selain juga pasti dari materialnya ya, tapi di gambar sebelah kanan Bapak dan Ibu sudah tampil ada satu bagian atas adalah yang smooth atau lembut, yang tidak kasar, yang bawah adalah yang kasar. Tentu saja yang lebih resistan terhadap air atau liquid adalah yang lebih halus. Kalau yang lebih kasar, airnya akan tetap tinggal di situ. Baik. Aplikasi yang ketiga adalah pada proses pengecatan. Di sini, di gambar bagian tengah, di sini kita melihat ada efek kulit jeruk. Apa itu efek kulit jeruk? Akibat dari ketidakhalusan. Ketidakhalusan kalau bisa saya bilangkan. Bahwa kekasaran permukaannya tidak baik, tidak tepat. Akibatnya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, bagian yang halus itu dicat lebih sempurna. Jadi warnanya lebih baik dibanding yang tidak terkontrol tadi. Jadi orange peel efek atau efek kulit jeruk. Jadi seperti kulit jeruk kalau kita lihat secara makro. Juga ada di tembok rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kualitas chat dari tembok rumah Bapak dan Ibu sekalian juga sangat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan. Kemudian yang aplikasi berikutnya adalah ada di implan medis. Di gambar bagian atas itu ada sebuah implan medis. Ini di area lutut. Di sini dilakukan pemolesan sampai pada tahap siap pakai. Dari empat tahap ini, kekasaran permukaan memainkan peranan penting bagaimana mengontrol kualitas pemolesan dari implan medis tersebut. Sehingga implan medis tersebut bisa digunakan oleh pasien. Kemudian di gambar bagian bawah ini adalah sebuah implan medis di area jantung yaitu ventricular assist device yaitu proses pemolesannya itu menggunakan laser dan nilai kontrol, nilai roughnessnya juga dikontrol selama pemolesan. Sehingga aman dan nyaman dipakai oleh pasien nantinya. yang berikutnya adalah ada di industri optik, kita sudah tahu misalnya kacamata bapak dan ibu maupun di dunia metrologi itu ada yang disebut optical flat atau paralel proses pembuatannya juga menggunakan kekasaran permukaan sebagai kontrol kualitasnya. Aplikasi terakhir yang saya gunakan adalah, mungkin ada banyak yang lainnya, yang terakhir di slide saya adalah jalan raya. Mungkin ini skalanya lebih besar ya. Di gambar sebelah kiri kita lihat ada jalan raya yang memiliki panjang gelombang lebih pendek atau misalnya itu kita bisa bilang lebih bergelombang. Kemudian yang sebelah kanan itu lebih bergelombang tapi lebih tidak bergelombang dibanding gambar yang sebelah kiri. Bagaimana cara mengukur kekasaran permukaannya? Di saya kutip dari Engineering Guide, di sini ada sebuah mobil yang memiliki sistem seperti ada pegas, sistem substansi dan sebagainya yang terhubung ke ban. Jadi saat mobil tersebut bergerak ke suatu jalan, sistem ini akan mengeluarkan sebuah IRI. Apa itu IRI? Yaitu International Roughness Index. Jadi ini adalah sebuah indeks mengenai kekasaran jalan internasional. Baik, di layar Bapak dan Ibu sudah tampil ada sebuah potongan dari hasil permesinan. Jadi kita potong secara melintang. Di sini kita bisa melihat ada sebuah hasil potongannya. Apa yang bisa kita peroleh dari sini? Yang pertama adalah roughness. Kita lihat di sini konturnya bergelombang dan tidak lurus seperti gambar A. Jadi dari mungkin sebuah mesin, mesin roughness mengindra atau men-trace dari si permukaan ini sehingga diaplikasikan berbagai macam hal sehingga bisa diperoleh profil roughness. Selain profil roughness, kita juga bisa memperoleh waviness yaitu kebergelombangan. Nanti saya akan ceritakan lebih detail apa bedanya. Kemudian dari permukaan yang sama, kita bisa juga memperoleh informasi mengenai bentuk atau formnya. Ini adalah sedikit gambaran mengenai filter. Jadi di dalam roughness, pengukuran roughness itu filter sudah umum dipakai. Itulah mengapa mungkin di dalam dimfim itu roughness dimasukkan ke dalam geometri kompleks. Sekarang mungkin mengaplikasikan filter dan lain sebagainya sehingga lebih kompleks untuk analisisnya. Filter adalah sebuah proses untuk mengeluarkan, menghilangkan panjang gelombang di atas atau di bawah frekuensi tertentu. Nah, sistem pengukurannya sendiri, jadi sistem pengukurannya sendiri itu sebenarnya adalah sudah terjadi mechanical filter. Jadi tidak perlu, jadi bukan filter yang kita bangkitkan secara software. Di satu sisi, software juga bisa melakukan mathematical filter. Jadi ada mechanical filter itu by design dari sistemnya, jadi sistem mekaniknya. Kemudian yang kedua adalah software, yaitu mathematical filter. Di mathematical filter sendiri itu pada berdasarkan ISO 4288, yaitu berjenis filter Gaussian yang harus digunakan. Filter Gaussian sudah umum dipakai untuk berbagai market charm aplikasi. Kemudian yang kedua adalah cutoff. Ini adalah sebuah panjang gelombang tertentu. Di sini kita bisa lihat, di gambar di bawahnya mungkin lebih jelas. Jadi misalnya ada dua panjang gelombang di sini yang digunakan, yang di dalam pengukuran kesaran permukaan yang ada. Pertama adalah lambda S. Lambda S ini adalah panjang gelombang filter yang lebih pendek. Ini untuk menghilangkan noise dari tadi, mungkin setelah kita men-trace ini, kita harus menghilangkan noisenya. Nah ini noisenya dihilangkan dengan filter yang lebih pendek. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah, ini yang biasa di kalangan laboratorium kalibrasi industri, itu dikenal dengan cutoff. Ini adalah sebuah panjang gelombang yang lebih panjang untuk memisahkan antara waffiness dan roughness. Mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membagi bagaimana filter-filter tadi menghasilkan suatu profile roughness sehingga bisa dianalisis. Yang pertama, ada sebuah potongan dari mesin, hasil permesinan katakanlah, itu dipotong. Kemudian kita lihat hasil dari mesin roughness-nya adalah seperti ini. Kita aplikasikan low pass filter yang tadi, lambda S tadi, sehingga bisa dipisahkan. Jadi kalau kita lihat profil ini, dia ada kecenderungan dari sebelah kiri lebih tinggi dibanding dari sebelah kanan. Sehingga yang slope, kita bisa bilang slope, slope-nya dihilangkan sehingga kita bisa memperoleh primary profile. Slope itu sendiri, yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah sebuah ini, yang terakhir, bentuk. Jadi untuk mengetahui bentuknya. Kemudian yang berikutnya, primary profile, kita aplikasikan filter yang kedua, yaitu sebuah filter cut-off kita bilang. Yang biasa umum dikatakan di dunia roughness, itu adalah cut-off. Kita aplikasikan filter yang lebih panjang untuk memisahkan waveness-nya dan roughness sendiri. Nanti profil roughness ini akan dianalisis lebih lanjut untuk menghitung parameter-parameter yang ingin kita peroleh dari profil ini. Kita bisa melihat primary profile secara umum memang mirip, tapi kecenderungan dari kebergelombangnya sudah hilang. Dipisahkan antara kebergelombangan dengan roughness, sehingga yang tampil hanya roughness. Setelah kita peroleh profil tadi, saya akan coba menjelaskan juga bagaimana cara memperoleh parameter-parameter roughness. Sebelum masuk ke situ, saya ingin memperkenalkan bahwa di dunia saat ini, itu ada dua jenis pengukuran kekasaran. Yang pertama adalah tiga dimensi, yang kedua adalah dua dimensi. Dua dimensi umumnya dilakukan melalui sistem kontak. Memang kekurangannya adalah dia tidak bisa mengambil gambar secara lebih lebar. Jadi hanya satu garis saja. Tapi di sisi yang lain, sistem dua dimensi ini bisa sangat bagus untuk mengukur ketinggian makro. Jadi kita berbicara order di bawah 100 mikron, jadi ketinggian itu bisa diukur menggunakan sistem dua dimensi. Tentu saja tiga dimensi beda, tapi mungkin bisa juga, tapi mungkin harganya lebih mahal, harga alatnya itu sendiri. Kemudian yang dari sistem tiga dimensi itu kita bisa memperoleh informasi yang lebih bagus. Misalnya di sini ada defects atau semacam cekungan gitu, kerusakan di permukaan, kita bisa peroleh dari sistem tiga dimensi. Lebih menyeluruh jadi ininya. Dan dia di sistem tiga dimensi ini menggunakan sistem non-contact, menggunakan laser. Umumnya menggunakan laser. Agar lebih, untuk memperkenalkan lebih jauh bahwa banyak parameter-parameter roughness. Dan kenapa sih kok bisa ada banyak? Baik, saya coba berikan empat contoh di sini. Empat contoh parameter roughness yang berbeda, yang bisa diaplikasikan pada hal-hal yang berbeda. Yang pertama adalah parameter RA, yaitu nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Itu di dua dimensi disebut dengan RA, di tiga dimensi itu disingkat simbolnya adalah SA. Itu untuk mengkarakterisasi permukaan mesin secara umum. Jadi ini average, namanya umum saja, rata-rata. Kemudian yang kedua adalah skewness, yaitu untuk, aplikasinya adalah untuk memonitor wear, aus, keausan dari sebuah mesin. Misalnya permukaan itu setelah selesai di asah, kita bisa menggunakan parameter ini untuk mengetahui skewness-nya. Menjadi semacam ripple, apakah sistem ini lebih banyak ripple atau tidak. Jadi parameter ini bisa menggambarkan. Kurtosis juga mirip-mirip, cuman dia lebih aplikatif untuk mengetahui kualitas ketajaman. Jadi kita mengetahui tajam, ketajaman dari permukaan. Kemudian yang keempat, itu adalah material rasio. Di sini bisa diaplikasikan untuk mengetahui sisa material dalam proses pemulesan. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan sistem permesinan, itu bisa menggunakan contoh, ini hanya contoh, ada empat. Mungkin ada banyak parameter lain yang tentu bisa diaplikasikan pada hal-hal yang berbeda. Dua parameter pertama, yaitu RA dan RQ, yaitu RA adalah rata-rata ketinggian profil pada 5 sampling length. Sampling length itu adalah, bahasa umumnya adalah lambda C yang tadi saya jelaskan, itu adalah sebuah cutoff, nilai cutoff. Itu adalah panjangnya adalah sebesar sampling length. Jadi 5 kali cutoff itu dilihat nilainya, nilai absolutnya. Jadi walaupun negatif, nanti akan dibuat menjadi positif. Sehingga nanti dibagi dengan jumlah data. Jadi kan kalau kita memiliki sebuah sistem untuk mengukur kasaran permukaan, tentu dia akan tidak bisa menggambarkan gelombang secara tidak putus ya. Jadi secara kontinu ya, pasti diskret kan, karena mungkin sistem elektronik ya. Nah dari situ, dari setiap data-data diskret tadi dibagi, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya sendiri, itu kita akan memperoleh nilai RA. RK sendiri adalah jumlah akar kuadrat dari data-data tadi dibagi dengan n, jumlah data. Parameter berikutnya adalah RSM dan RZ. RSM adalah tadi kita, RA dan RK tadi adalah pada arah Z, jadi sumbu vertikal. Sedangkan RSM adalah lebar, rata-rata. Dan ada sumbu horizontalnya. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan bahwa ada dua jenis standar, yaitu periodik dan non-periodik. Di sana, untuk sistem yang standar yang periodik, biasa RSM adalah digunakan untuk mengevaluasinya. Dan ada RZ. RZ itu adalah, jadi di dalam satu nilai cut-off, itu ada peak atau puncak, ada valley atau lembah minimum. Jadi jarak keduanya, ketinggiannya, itu adalah RZ. Jadi kalau kita punya lima sampling length, lima cut-off, jadi kita rata-ratakan sehingga diperoleh nilai RZ-nya. Parameter berikutnya adalah depth, kedalaman, bahasa umumnya. Jadi kedalaman itu bisa diperoleh dari, ini saya ambil dari ISO 4288. Jadi di sini, nilai depth adalah, jarak dari titik A dan B, terhadap titik C, jadi terhadap dasarnya, sehingga kita bisa memperoleh nilai D. Kemudian di dalam ISO 4288 juga sudah dijelaskan, ada rumuslah setidaknya, bagaimana mencari nilai depth-nya, baik untuk yang berdasar datar, maupun yang berdasar bulat. Kemudian RT, itu adalah rata-rata. Jadi di dalam lima sampling length tadi, atau biasa kita sebut evolution length, itu lima sampling length panjangnya, itu ada satu nilai yang tertinggi, RP maksimum, atau maksudnya nilai puncak tertinggi, dan lembah terrendah. Penjumlahan keduanya, nilai absolutnya tentunya, kita bisa memperoleh nilai RT. Saya akan berlanjut ke jenis-jenis alat ukur, maupun standar roughness. Yang pertama adalah alat ukur roughness yang bekerja berdasarkan tipe kontak atau dua dimensi, seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Bagaimana sistem kontak ini bekerja? Ada sebuah permukaan, yang ingin kita ukur ke kasarannya, kasaran permukaannya. Digunakanlah sebuah stelus, yang memiliki ujung, biasanya ujungnya bulat, lancip. Ini lancip karena terlihat tajam, karena mungkin di zoom ya, terlihat dari jauh ya, kalau kita lihat itu sebenarnya bulat, sekitar 2 mikron. Nah, itu di stelus akan bergerak, di permukaan, nanti sebuah transducer akan mengubah sinyal dari stelus tadi, pergerakan ke arah sumbu Z, jadi stelusnya akan naik, turun, di permukaan, kemudian akan diubah menjadi sinyal elektronik, elektrik, kemudian sebuah analog to digital converter, yang akan mengkonversi sinyal elektrik tadi, menjadi sinyal-sinyal digital, sehingga bisa diperoleh, sinyal yang sudah terdigitalisasi, sehingga nanti bisa dianalisis lebih lanjut, menggunakan komputer. Sinyal terdigitalisasi ini yang tadi adalah sinyal sebelum kita aplikasikan 2 filter yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian, tipe kontak yang lain, yang lebih presisi adalah sebuah atomic force microscope. Ini lebih presisi dibandingkan sistem yang berbasis LVDT. Ada sebuah sumber laser yang akan mendeteksi pergeseran dari tip atau si stelus, mungkin kalau di LVDT ini tip adalah ujung stelusnya, yang akan dideteksi oleh sebuah sistem displacement measurement, jadi PSPD, sehingga nanti bisa diperoleh kontur dari sebuah permukaan. Atomic force microscope, dari namanya kita sudah mengetahui bahwa tekanannya, maaf, gaya tekannya itu sangat rendah, sangat kecil, sehingga bisa mengukur lebih baik dibanding sistem yang berbasis LVDT. Kemudian, prinsip kerja dari sistem yang non-kontak adalah di gambar sebelah kiri, itu bisa dilihat ada sebuah objek yang ingin kita ukur dan sistem non-kontak ini itu berbasis white light scanning interferometer ataupun menggunakan sistem laser ini white light, kemudian ada laser juga. Ini untuk mengukur tiga dimensi, bagaimana dia mengukurnya. Yang pertama, sebuah sumber cahaya, baik itu laser. Biasanya laser, itu ditembakkan ke sebuah beam splitter yang akan membagi sinyal. Di sini ada sebuah lensa objektif yang akan digerakkan secara vertikal oleh sebuah PIZO drive, PZT, PIZO drive system, bergeraknya sangat kecil tentunya, pergerakannya sangat presisi. Setiap pergerakan naik dan turun ini, fringi atau pola-pola cahaya akibat interferensi akan di-capture dari setiap fokusnya. Jadi sistem ini kan ada fokusnya, titik fokusnya misalnya di sini. Nah, fringi dari fokus terbaik kemudian direkonstruksi. Jadi mungkin di posisi PIZO tadi paling bawah, kita peroleh fringi seperti ini dan seterusnya, sampai di posisi tertentu yang tinggi. Nanti fringi-fringi ini kumpulannya akan direkonstruksi menjadi sebuah gambar. sebuah gambar yang bisa dianalisis untuk lebih lanjut. Tadi alat ukurnya, kemudian yang berikutnya adalah standarnya, atau mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu mengenalnya menjadi spesimen. Yang pertama adalah tipe A, yaitu adalah standar pengukuran kedalaman. Di sini ada dua tipe, yaitu yang bertipe datar, flat bottoms. Yang kedua adalah rounded bottoms. Itu yang bertipe lembahnya adalah bulat. Mungkin dari artefak ini kita tidak bisa melihat ya, ini datar atau bulat. Nah, memang roughness itu ini ukurannya sangat kecil, mungkin sebesar ibu jari kita, si artefaknya ini. Yang kontur-kontur seperti ini bisa kita dapat hanya pada area di sekitar sini. Jadi area lain bukanlah merupakan area pengukuran. Kemudian yang ini adalah yang flat bottom sama, kita tidak bisa melihat apakah ini rata atau tidak. Kita bisa menggunakan mesin ukur kekasaran untuk mengetahuinya. Area pengukuran sendiri adalah di sini. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe B. ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi bentuk dari ujung stilus dan radiusnya. Jadi, menggunakan sebuah sistem razor blade. Kalau bahasa Indonesia itu silet, semacam silet. Ini stilusnya digerakkan ke silet tersebut sehingga kita bisa memperoleh profil dari si ujung stilus ini. Sehingga kita bisa merekonstruksi lebih jauh. Apakah stilus ini sudah rusak? Misalnya kalau ujungnya sudah rusak, ada cekukan atau apapun, nanti di profilnya ini akan kelihatan. Dengan menggunakan standar tipe B. Standar tipe C itu dikenal juga dengan standar periodik. Karena sinyalnya itu periodik, yang pertama adalah profil gelombang sinus, itu biasa disebut tipe C1 di ISO 54361. Kemudian yang kedua adalah yang profil dengan gelombang segitiga yaitu bertipe C2. Standar berikutnya adalah standar tipe D. Ini sering juga disebut irregular profile atau profil tidak beraturan. Non-periodik juga sering disebutnya. Ada dua jenis yaitu D1. Dia berbentuk kotak ya maksud saya. Kemudian yang kedua adalah berbentuk sirkular standarnya. Jadi standarnya di setiap standar ini ada area-area ukurnya di sini dan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tipe E. Yaitu sebuah E1 adalah sebuah hemisfer. Yang kedua adalah sebuah prisma presisi. Ini untuk mengetahui, untuk mengevaluasi dari sistem alat ukur kekasaran permukaan berdasarkan koordinat dari profilnya. Di SNSU BSN sendiri itu alat ukurnya adalah bertipe kontak di gambar kiri bawah berbasis LVDT. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki sistem roughness tiga dimensi, tapi poin intinya adalah kita bisa meyakini pembacaan sistem kita melalui sebuah sistem ketertelusuran. Baik, jadi ini yang sudah saya jelaskan. Karena sistemnya adalah sistem elektronik, tidak bisa dihindari bahwa error akan selalu terjadi. Idealnya itu sistem transducer ini linear tanggapannya. Jadi kalau ini misalnya kedalamannya satu, yang keluar adalah satu. Tapi karena sistemnya adalah elektronik, tidak ada yang ideal. Sehingga diperlukan sebuah calibration factor ini untuk mengevaluasi sebagai faktor koreksi dari sistem mesin kita dengan cara membandingkan dari sebuah artefak tipe A biasanya itu dilakukan pengukuran dengan mesin ini kita bandingkan nilai sertifikat yang sudah diterbitkan oleh lembaga lain misalnya. yang menjamin ketertelusuran pengukurannya dibandingkan dengan hasil pengukuran kita. Sistem ini memiliki stilus yang beradius 2 mikrometer dan ada sistem akuisi desisi datanya. ini adalah contoh dari ada tiga totalnya. Yang pertama adalah Hale A1 Hale ini adalah pabrikan jadi tipenya adalah A1 dia flat bottom dia rata di lembahnya kita bisa lihat di gambar kiri bawah ini adalah hasil dari alat ukur kita ketika mentrash dari si standar ini dan yang kedua adalah bertipe bulat lembahnya ini adalah hasil trace dari sistem kita A1 memiliki 6 lembah dari 239 nanometer sampai 75 sekitar 75 mikrometer kemudian yang standar A2 dari 200 nanometer sampai 9 mikrometer jadi yang reference ini tidak jauh-jauh dari nanometer mikrometer kemudian yang standar yang ketiga yang kita miliki adalah ada dua disini ada tipe A1 yang sebelah kiri yang kedua adalah tipe C1 jadi ada dua tipe di dalam satu standar ini adalah tipe A1 nya ada dua nominal dan tipe C1 nya adalah berbentuk periodi yang tipe D1 kita memiliki tiga itu dengan nilai RA dan RZ seperti ini jadi dari tiga standar tadi itu yang kita turunkan kepada customer baik itu laboratorium kalibrasi maupun industri kemudian yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan spesimen yang biasa kita kalibrasi di SNSU-BSN ada sebuah ada banyak standar kekasaran spesimen kekasaran dalam satu satu apa namanya satu alat mungkin ya satu spesimen satu set spesimen kemudian yang kedua ini adalah standar tipe C1 juga biasa kita kalibrasi yang berikutnya adalah tipe C1 yang lain adalah standar ukur yang kita miliki yang kita kalibrasi sendiri yang biasa dari laboratorium kalibrasi maupun dari industri itu yang biasa datang adalah C1 beberapa kali mungkin A1 tapi sangat jarang dan saya juga belum mengetahui sampai saat ini belum ada pelanggan kita yang mengeringkan standar tipe D padahal standar tipe D ini juga cukup baik untuk menganalisa sistem alat ukur kekasaran permukaan alat ukur yang biasa kita kalibrasi adalah yang pertama adalah alat ukur berbasis LVDT yang lebih besar yang memiliki kolum base dan sebagainya kemudian ada alat ukur yang portable ini juga kami kalibrasi maaf ini juga kami kalibrasi alat kelebihan alat ini adalah bisa dibawa-bawa kemana-mana jadi lebih mudah dibandingkan dengan mesin ini yang cukup besar dan berat tapi tentu saja yang mesin yang sebelah kiri lebih presisi dibanding yang portable ketertelusuran pengukurannya pertama dari bawah industri biasanya memiliki produk-produk seperti bagian mesin piston valve dan sebagainya itu diukur mungkin tidak semua portable ya tapi beberapa industri langsung maupun laboratorium kalibrasi menggunakan mesin kekasaran permukaan yang skala industri kemudian mesin ini kita kalibrasi menggunakan maaf bukan kami tapi laboratorium kalibrasi bisa mengkalibrasi mesin kekasaran permukaan ini menggunakan spesimen standar roughness yang mereka kirimkan ke kami jadi ini jadi kami mengkalibrasi ini dari laboratorium kalibrasi kemudian laboratorium kalibrasi akan menurunkan sehingga menurunkan ke artefak atau spesimen di bawahnya sehingga timbul ketertelusuran pengukuran kemudian dari standar laboratorium kalibrasi tadi kami mengkalibrasi menggunakan standar tipe A standar tipe A tadi digunakan untuk memperoleh kalibrasi faktor dari stiles instrumen yang kita miliki sehingga nanti diturunkan ke spesimennya kemudian standar tertinggi kami saat ini SNSU BSN adalah standar tipe A yang kami kirimkan secara reguler kepada lembaga metrologi nasional lain dalam hal ini METAS yaitu di Swiss untuk menjamin keterlusuran pengukuran kekasaran permukaan di Indonesia sampai ke sistem satuan internasional satuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Probo berikutnya adalah bagaimana cara mengkalibrasi alat ukur atau dan standar ukur kekasaran permukaan dokumen standar yang digunakan disini ada banyak dokumen standar dari yang menggambarkan mengenai roughness or finis primary profile dari segi definisi toleransi teori dan sebagainya ada parameternya kemudian bagaimana mengevaluasi error alat ukur yang digunakan standar yang digunakan jadi irisan dari bagian kiri dan bagian atas itu akan kita peroleh informasinya dari ISO-ISO yang tertera di pada tabel ini misalnya untuk memperoleh informasi bagaimana mengevaluasi error dari profil primary kita bisa menggunakan 4288 juga roughness kita bisa menggunakan 4288 tentu saja tidak semua orang bisa memiliki ISO-ISO ini yang pertama butuh biaya yang kedua sangat rumit harus dikumpulkan untuk memperoleh inti sarinya sehingga beberapa negara mencoba membuat dokumen lain yang lebih praktis yang bisa langsung digunakan yang pertama adalah maaf ini ada salah yang pertama adalah sebuah ini bukan ini salah ketik ya Pak TIPO jadi Bapak Ibu ini salah ketik jadi ini adalah guideline atau petunjuk yang digeluarkan oleh PTB Jerman lebih praktis nanti materi begitu materi dibagikan Bapak dan Ibu tinggal klik saja nanti akan langsung terlink ke dokumen yang bersangkutan kemudian yang dokumen yang kedua adalah dari Inggris ada tiga dokumen yang bisa langsung digunakan tentunya semuanya berbahasa Inggris untuk memperoleh pengetahuan mengenai kesan permukaan alat ukur standar dan bagaimana mengkalibrasinya ada juga dokumen yang lebih simple menurut saya ini adalah dari Badan Akreditasi Eropa nanti Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya kemudian untuk ketidakpastian kita bisa menggunakan JCGM 100 2008 semua dokumen ini bisa diunduh secara gratis di Google linknya tersedia kemudian yang berikutnya sebelum memulai kalibrasi kita harus mempersiapkan standar dan standar alat ukur ruangan dan sebagainya pertama pastikan bahwa mesin roughness bekerja dengan baik sesuai petunjuk dari produsennya nah yang kedua umumnya kalau spesimen atau standar ukur itu terawat dengan baik cukup menggunakan blower untuk membersihkan debu yang menempel namun kalau ada noda lemak yang sulit dibersihkan pilih cairan pembersih dan kain minim serat sesuai anjiran produsen jadi pada praktiknya kami sangat jarang menggunakan cairan untuk membersihkan spesimen roughness kenapa? karena khawatirnya serat dari misalnya kita menggunakan kain ya itu bisa masuk ke sela-sela spesimen ukur dan ini bisa mempengaruhi pengukuran sehingga umumnya kalau standar itu terjaga dengan baik kami cukup menggunakan blower sehingga debu yang menempel bisa hilang kemudian standar yang digunakan ada empat yang pertama adalah optical thread untuk memeriksa noise mesin kemudian yang kedua tipe A tadi seperti yang sudah saya jelaskan untuk mengkalibrasi sumbu Z dari mesin dan tipe C yang sebelah kanan untuk mengkalibrasi sumbu X dari mesin dan tipe D ini untuk analisis secara umum kemudian standar-standar yang ingin kita gunakan maupun alat ukurnya harus kita tempatkan di suhu dan kelembapan tertentu untuk ekualisasi thermal baik kemudian yang berikutnya tadi di awal saya jelaskan mengenai cut off di sini ada tabel yang pertama adalah dari ISO 4288 yang pertama adalah non-periodic kemudian yang kedua adalah periodik kemudian ini adalah measuring condition atau kondisi pengukuran baik itu cut off nilai cut off maupun evaluation length-nya kalau lambda S sendiri itu biasanya digunakan adalah 2,5 mikron umum digunakan baik untuk katakanlah kita punya standar tipe D yaitu kita golongkan adalah non-periodic kita ingin mengukur RA-nya katakanlah RA yang tertera nominal misalnya kalau tidak ada nominalnya kita bisa coba satu kali sehingga kita bisa memperoleh gambaran RA-nya katakanlah dia ada di 2 mikrometer sehingga atau misalnya dia ada di antara katakanlah 5 mikrometer jadi antara rentang ini ya 2-10 sehingga kita bisa menggunakan cut off 2,5 milimeter dan juga filter yang lebih pendek kita gunakan 2,5 mikrometer maaf kemudian yang berikutnya periodik contohnya adalah maaf maaf ada salah teknis yang berikutnya yang berikutnya adalah periodik ini contohnya adalah misalnya kita memiliki RSM 2 mm maaf ya 2 mm kita ada di bagian bawah di rentang ini sehingga kita menggunakan cut off 8 mm demikian seterusnya kemudian bagaimana cara mengkalibrasi alat ukurnya kita menggunakan yang pertama adalah optical flat ini untuk mengukur mesin jadi mesin ini kita tempelkan di optical flat pastikan bahwa pergerakan dari stilus mesin ini portable ini tegak lurus terhadap alur jadi memotong alur kita bisa menambahkan sebuah meja ungkit ini kita bisa atur kemiringannya naik turun atau arah sini hingga nanti kita bisa memperoleh nilai nilai noise-nya nilai noise sendiri kita analisa menggunakan parameter RA ini termasuk ke dalam komponen kedatapastian berikutnya adalah kita menggunakan standar tipe C untuk mengukur tiga parameter jika tidak ada standar tipe C kita bisa menggunakan standar tipe D tapi kelemahannya standar tipe D tidak bisa diukur nilai RSM-nya nanti misalnya Bapak dan Ibu mengkalibrasi alat ukurnya ke kami Bapak dan Ibu akan memperoleh sertifikat seperti ini jadi ada nilai sertifikatnya tiga parameter ada nilai sertifikat atau nilai reference ini nilai dari kami dari standar ukur kami ini berapa kemudian hasil pengukuran dari alat ukur Bapak dan Ibu dan serta ketidakpastiannya dari dua nilai ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai calibration factor-nya katakanlah nilai referensinya adalah 9 ternyata hasil pengukuran Bapak dan Ibu adalah 10 mikrometer misalnya jadi calibration factor-nya adalah sertifikat dibagi nilai ini jadi 9 dibagi 10 0,9 jadi setiap kali Bapak Ibu dan Bapak Ibu menggunakan alat ukurnya mengukur RA dari setiap apa namanya hasil misalnya mengukur hasil bubut dan sebagainya harus dikalikan dengan nilai 0,9 tadi pastikan juga kita menggunakan cut off dan filter yang tepat kalibrasi spesimennya sendiri kita bisa menggunakan standar tipe A yaitu untuk memperoleh nilai calibration factor-nya dari mesin jadi setelah kita peroleh nilai calibration factor kita ukur si artefak yang ingin kita ukur misalnya spesimen C1 ini pastikan pergerakannya memotong alur jadi alurnya ini kita bisa lihat dia dari arah atas ke bawah jadi pergerakan stilusnya itu dari kiri ke kanan seperti ini kita menggunakan meja ungkit untuk mengatur bagaimana pergerakan stilus itu bisa tegak lurus terhadap alur kita gunakan filter dan nilai cut off yang tepat lalu kita ukur setiap tracenya jadi biasanya kita bagi menjadi minimum 5 bagian atas tengah bawah kemudian kita ukur setiap bagian-bagian tersebut nanti akan kita rata-rata nilai RA-nya sendiri adalah nilai calibration factor dari tipe A tadi kita kalikan dengan hasil pengukurannya itulah yang akan ditampilkan di sertifikat kalibrasi tidak ada pengukuran tanpa ketidakpastian kita dari sistem roughness tadi contohnya misalnya kita mengukur sebuah spesimen ini itu ada banyak sekali faktor sumber ketidakpastian dari standarnya sendiri itu ada sertifikat kalibrasi kemudian ada kestabilan dari standarnya sendiri kemudian dari sistem stilus dan transducernya itu ada noise ada linearity ada tekanannya ada bentuknya sendiri kemudian dari spesimen yang kita ukur itu ada sangat berpengaruh alignment pengaturan dari tadi pastikan bahwa pergerakan stilus itu tegak lurus memotong alur spesimen kemudian ada homogenity yaitu sebuah parameter bukan parameter maksud saya sebuah nilai angka untuk mengetahui homogenitas dari spesimen karena kita bagi dari menjadi banyak bagian trace nah itu kita bisa memperoleh standar deviasi dari semua trace tadi kemudian dari sistem elektronik dan analisisnya ada repeat ini repeat tentu saja semua ya sistem secara umum ya tapi ini ada tambahannya adalah filter ada smoothing factor electronic error kemudian kalkulasi dan seterusnya kemudian ada juga daya baca dan dari sumber tidak pastian ini kita bisa menurunkan model matematis seperti ini misalnya misalnya untuk nilai RA yang sebesar 0,4 mikron itu nilai tidak pastiannya adalah sekitar 0,023 mikron nah sekitar mungkin 1 per 200 ya sekitar 1 per 200 dari nilai RA-nya sendiri berikut adalah beberapa tips pengukuran ini adalah bagian akhir dari presentasi saya pertama adalah mengenai pemilihan stilus sudah umum di dunia metrologi ada banyak tipe stilus tapi yang umum digunakan adalah bertipe spherical jadi ujungnya bulat dengan radius tertentu kesalahan memilih stilus bisa berakibat pada kesalahan pengukuran kita bisa lihat ada yang sebelah kiri lebih besar ukurannya dibanding yang sebelah kanan stilus yang lebih besar tidak bisa masuk ke dalam lembah dibandingkan dengan yang lebih kecil itu bisa masuk sampai ke dalam lembah bisa kita bayangkan kalau kita menggunakan stilus yang lebih besar hasil trace-nya tidak maksimal dibanding yang lebih kecil bagaimana pemilihan radius dari stilus tersebut ISO 3274 memberikan informasi mengenai hal ini hal ini adalah tergantung dari nilai cutoff yang kita gunakan katakanlah kita menggunakan nilai cutoff atau sebesar 0,8 milimeter dan lambda S nya adalah 2,5 milimeter mikron maka kita bisa menggunakan stilus radius yang 2 mikron jadi tidak disarankan untuk menggunakan yang lebih besar misalnya kecuali pada nilai RZ tertentu yang lebih besar dari 3 mikron itu kita bisa menggunakan stilus yang memiliki radius 5 mikron efek stilus ini juga sangat berpengaruh seperti yang sudah saya jelaskan di slide mengenai filter ada yang disebut mechanical filter jadi mechanical filter ini sangat berpengaruh dari radius stilus yang kita gunakan ini ada selingan ada 5 hasil ukur roughness yang pertama A kita ukur menggunakan secara tegak lurus kemudian yang berikut sehingga diperoleh profil seperti ini yang B adalah agak miring sedikit diperoleh profil seperti ini kita bisa lihat ada 4 lembah disini ada hampir 5 lembah berikutnya miring hanya 1 hampir 2 lembah kemudian yang D miring miring ini adalah hanya 1 lembah dan yang lebih ekstrim adalah searah alur ini kita tidak bisa memperoleh informasi sama sekali jadi sangat penting untuk mengukur sistem spesimen roughness itu tegak lurus terhadap arah alur kemudian ada gambar di bawahnya disini ada 2 nilai RA yang sama atas dan bawah kalau kita analisis itu memiliki nilai RA yang sama tapi profil bawah itu cenderung mudah aus karena memiliki permukaan yang tajam jadi begitu bergesekan dengan misalnya ini adalah elemen mesin maka ini bagian-bagian tajamnya ini akan mudah aus mudah terkikis sehingga tipsnya jika ingin menganalisis misalnya ini bagaimana sih untuk mendesain sebuah blok mesin yang tidak mudah aus bisa menggunakan tadi seperti yang saya jelaskan menggunakan parameter RSK atau RKU seperti itu kemudian yang berikutnya sama disini ada sebuah rotor yang memiliki nilai RA yang sama tapi menghasilkan vibrasi yang berbeda tentunya yang atas itu jauh lebih baik yang bawah ini rentan aus jika digunakan sebagai rotor yang berikutnya adalah pemilihan sampling length tadi sudah dijelaskan evaluation length adalah 5 kali cutoff namun pastikan bapak dan ibu memberikan tambahan panjang 2 kali cutoff saat pengukuran jadi katakanlah cutoffnya 0,8 berarti kali 5 adalah 4 mm jadi tambahkan kalau ketika kita men-trace sebuah permukaan sebanyak 2 cutoff jadi mungkin sekitar 5,6 totalnya 5,6 mili jadi tidak 4 mili untuk memberikan karena kan stilus sistem elektronik itu ada waktu dia untuk memperoleh kecepatan yang konstan sehingga ada juga beberapa panjang tertentu itu akan hilang saat evaluasi jadi penting ini perlu dicatat bapak dan ibu mungkin nanti saat melakukan pengukuran penting untuk menambahkan cut sebanyak 2 cutoff minimum saat pengukuran kemudian ini adalah sebagai penutup dari presentasi saya ada 6 prinsip pengukuran yang baik yang diberikan oleh NPL yang pertama adalah pengukuran yang tepat jadi pengukuran yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati katakanlah ada konsumen ada sebuah industri memiliki sebuah konsumen yang ingin mengukur satu alatnya kekasaran permukaannya misalnya jadi ada parameter yang disepakati atau contoh lain ada 3 titik katakanlah titik A B C parameter yang disepakati adalah jarak dari titik A dan B jadi kita harus mengukur dari jarak titik A dan B bukan dari titik A dan C kemudian yang kedua adalah memilih alat yang tepat jadi pengukuran harus dilakukan menggunakan peralatan dan metode baku sesuai tujuannya kemudian orangnya juga harus tepat personel yang melakukan pengukuran harus kompeten berkualifikasi dan memiliki informasi yang cukup kemudian sistem pengukuran metode pengukuran harus ditinggau secara rutin melalui penilaian eksternal dan independen kemudian pengukuran juga harus konsisten dimana pengukuran yang dilakukan di satu lokasi harus konsisten dengan yang dilakukan di tempat lain kemudian yang keenam adalah prosedur yang benar pastikan bahwa kita memiliki prosedur yang benar sesuai dengan standar nasional atau internasional atau standar baku lainnya untuk semua pengukuran yang kita lakukan baik terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu demikian presentasi saya saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Ardi atas paparannya sangat menarik semoga ini menambah pengetahuan dan wawasan kita bagi yang baru mendengarnya bahwa ternyata kekasaran permukaan itu sebetulnya bisa diukur dengan suatu alat ukur dan juga untuk memastikan bagaimana nilai yang diperoleh kita bisa melakukan kalibrasi secara rutin saya melihat banyak pertanyaan mungkin sedikit tapi sangat berbobot dan sangat banyak mungkin nanti bisa dijawab satu persatu sudah kami kompilasi dari teman-teman sekretariat mungkin kita bisa satu persatu untuk mulai sesi tanya jawab sesuai dengan waktu yang telah kami berikan sesuai agenda yaitu jam setengah sebelas dimulai dengan sesi tanya jawab pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Probo dari Pak Wahyu Pradana BBKKP ini sepertinya ada di Yogyakarta ada istilah yang banyak tersebar yaitu panjang dan dimensi mohon dapat dijelaskan perbedaan kedua istilah tersebut dan bagaimana penggunaan istilah tersebut secara tepat terima kasih persilahkan Pak Probo untuk dapat menjawabnya ya baik Pak Wahyu suara saya oke ya oke baik kalau kita melihat ke pembidangan pengukuran di CIPM di Komite Internasional untuk timbangan dan ukuran disitu ada pembidangan panjang masa kelistrikan waktu suhu dan seterusnya gitu jadi kelompok yang terbesar itu kelompok di level yang paling tinggi itu adalah panjang istilahnya namanya adalah Komite Konsultatif untuk Panjang Konsultatif Komite on Length jadi kalau dibilang bidangnya bisa dibilang bidang panjang tetapi yang diurus di dalam Komite Panjang itu adalah dimensi sorry yang diurus di Komite Panjang itu adalah enam subklasifikasi yang saya sampaikan tadi ada laser ada panjang ada angle atau sudut ada geometri kompleks dan seterusnya begitu jadi kalau ditanya apakah panjang atau dimensi sebetulnya ya dua-duanya maksudnya sama gitu ya panjang dalam arti panjang dan turunannya itu mencakup dimensi kalau dimensi secara umum itu juga mencakup keseluruhan karena dimensi itu basisnya adalah panjang hanya saja memang kadang-kadang ada kerancuan karena istilah dimensi juga diartikan kadang-kadang diartikan besaran gitu jadi suatu dimensi itu bisa berarti juga panjang masa suhu dan sebagainya begitu jadi tapi saya rasa kalau kita bicara metrologi panjang tidak 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 akan salah bahwa pasti panjang itu akan menurun ke geometri dan dan lain-lainnya jadi dimensi sebenarnya kalau kita bicara metrologi dimensi ya maksudnya pasti besaran panjang jadi saya kira tidak perlu diperbedakan gitu memang di beberapa negara itu ada yang menggunakan istilah untuk-untuk lab meteorologinya itu ada yang menggunakan istilah lab meteorologi panjang ada yang menggunakan istilah meteorologi dimensi ada juga yang memang memisahkan begitu karena ada dua dua lab ada lab lab panjang ada lab dimensi kalau lab panjang itu hanya panjang gelombang dan panjang linier lab dimensi itu yang lebih kompleks gitu tapi saya kira secara umum tidak perlu di apa dipertentangkan kita bisa 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 sejalan antara keduanya mungkin itu Bu Nur oke terima kasih Pak Provo pertanyaan selanjutnya ini ditujukan ke Mas Ardi yang pertama dari Pak Muhammad Rizal Bibisono permisi izin bertanya dalam menentukan nilai faktor sertifikat value yang digunakan apakah nilai dari sertifikat awal atau dari manufaktur atau sertifikat kalibrasi tahun sebelumnya jika sudah pernah dikalibrasi oleh lab kalibrasi silahkan Mas Ardi ya baik terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Rizal ya betul Pak jadi sebaiknya nilai sertifikat yang kita gunakan adalah nilai sertifikat yang terbaru tentu saja laboratorium kalibrasi sudah menetapkan ya rentang waktu kalibrasi dari standarnya tapi pastikan menggunakan sertifikat kalibrasi yang terbaru dan dari laboratorium yang terakreditasi demikian Pak karena kan standar setiap kali diukur akan berubah ya nilainya ya jadi pastikan kita menggunakan nilai sertifikat kalibrasi yang terbaru begitu Bu ya mungkin langsung ke pertanyaan keduanya Pak untuk melakukan kalibrasi di lapangan lokasi untuk mengukur permukaan roda gigi bagaimana prosedur yang harus dilakukan dari Budi Basuki untuk melakukan kalibrasi mungkin maksud pertanyaannya bagaimana mengukur kekasaran permukaan roda gigi ya mungkin maksud pertanyaan seperti itu kita bisa menggunakan portable mungkin kalau Pak Budi Basuki memiliki mesin ukur kekasaran permukaan yang portable kita bisa membawa mesin ukur tersebut ke roda gigi yang ingin kita ukur jadi memang keuntungannya jika kita memiliki mesin ukur yang portable itu bisa dibawa kemana-mana dibandingkan mungkin kita memiliki sistem yang lebih presisi sistem atau alat ukur yang lebih presisi seperti yang yang lebih besar seperti yang kami miliki tapi tidak praktis kan maaf kalau kita membawa roda giginya yang ke mesin tersebut karena cukup berat jadi disarankan menggunakan yang portable Pak Budi demikian Bu oke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ardi maaf ini saya masalah ketik bagaimana untuk meyakinkan pengukuran kekasaran bodi pesawat yang hanya diukur sampel beberapa titik saja apakah menggunakan pendekatan statistik atau diukur seluruh bodi pesawatnya itu dari Pak Riza Wibowo dan pertanyaan kedua apa nama standar yang digunakan untuk mengukur kekasaran ini dari Bu Nurlina Priastuti silakan Pak baik terima kasih pertanyaannya Pak Riza dan Bu Nurlina jadi Pak Riza mungkin sudah maksud pertanyaannya itu apakah kita harus mengukur keseluruhan bodi pesawat ataukah kita mengambil sampel beberapa titik tentu saja kita akan kehabisan waktu kalau kita mengukur keseluruhan bodi pesawat tapi memang itu adalah cara yang paling ideal kalau kita ingin memperoleh nilai kekasaran permukaannya tapi pesawat sendiri bodi pesawat sendiri kan tidak langsung satu paket ya begitu mungkin ya maaf kalau saya salah tapi menurut saya bodi pesawat kan tidak langsung satu bagian bodinya jadi dibagi menjadi beberapa bagian mungkin bagian ekornya bagian bodinya sendiri dibagi menjadi bagian bagian kecil sehingga mudah untuk di assembly atau dirangkai jadi kita cukup mengambil sampel dari beberapa bagian tardi kalau proses permesinannya sama jadi pastikan bahwa proses permesinannya sama untuk menghasilkan dari misalnya bodi pesawat tadi atau apapun tidak hanya bodi pesawat kita bisa mengambil sampel sesuai pendekatan statistiknya jadi tidak harus mengukur semua bodi pesawat begitu Pak Riza idealnya memang bisa tapi kita bisa menggunakan pendekatan statistik pendekatan statistik kan adalah pendekatan ilmiah jadi bisa diterima secara ilmiah kemudian yang kedua apa nama standar yang digunakan untuk mengukur kelasaran dari Bu Nurlina jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide nanti Bu Nurlina mungkin akan mendapatkan materinya disitu ada salah satu slide mengenai dokumen standarnya disitu ada banyak dokumen standar ISO yang bisa Ibu Nurlina peroleh tapi untuk lebih praktisnya ada tadi di slide yang berikutnya itu ada standar yang mungkin bisa saya katakan standar baku ya karena diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel itu bisa digunakan langsung dan Bu Nurlina bisa mendownload langsung dari link yang sudah tersedia di slide tersebut begitu Bu oke pertanyaan berikutnya ini dari Pak Hasbi Zamron Auladi jika lab hanya memiliki satu spesimen RA apakah bisa digunakan untuk melakukan kalibrasi rock nuts mesin atau verifikasi yang kedua masih dari Pak Budi Basuki kekasaran permukaan beda tidak dengan kerataan permukaan silahkan Pak baik jika dari Pak Hasbi terima kasih pertanyaannya kalau menurut kami spesimen RA yang Bapak miliki jika sudah terkalibrasi ke apa namanya ke laboratorium terkalibrasi terakreditasi itu bisa langsung Bapak gunakan untuk mengkalibrasi roughness mesin tadi ada salah satu slide saya mengenai bagaimana melakukannya Pak Pak Hasbi juga bisa mendownload tadi ada salah satu petunjuk dari apa namanya dari badan akreditasi Eropa untuk mengkalibrasi roughness mesin jadi bisa digunakan Pak Hasbi jadi untuk jadi nanti Pak Hasbi perlu melampirkan mungkin di dalam sertifikat pengkalibrasinya berapa nilai sertifikatnya kemudian berapa nilai pembacaan mesinnya dan tidak lupa juga Pak Hasbi juga bisa menggunakan ini optical flat untuk pastikan roughness mesin punya noise itu sebagai komponen ketidakpastian jika misalnya optical flat tidak ada Pak Hasbi bisa melakukan pendekatan dari nilai yang ditunjukkan ini lebih spesifiknya untuk penghitungan tidakpastian dari nilai-nilai yang ada di standar praktis misalnya dari NPL yang ada di slide saya nanti Pak Hasbi bisa mendownload lebih jelasnya kemudian yang kedua dari Pak Budi kekasaran dan kerataan berbeda Pak jadi kalau kerataan itu adalah domainnya adalah tiga dimensi dia adalah bidang kalau kekasaran mungkin Pak Budi sudah mengetahuinya ya seperti yang sudah saya paparkan nah kerataan sendiri itu berbeda Pak bahasa mudahnya katakanlah Pak Budi memiliki dua bidang rata dua bidang jadi lempengan begitu mungkin katakanlah Pak Budi ingin mengukur suatu permukaan suatu kerataan permukaan dari suatu permukaan Pak Budi kerataan permukaan adalah berapa jarak yang paling kecil jadi Pak Budi mencoba menempelkan dua lempeng tadi ke benda yang ingin diukur kerataannya sampai tidak bisa bergerak lagi nah jarak lempengan ini adalah kerataannya jadi berbeda Pak Budi antara kekasaran permukaan dan kerataan permukaan demikian Bu oke terima kasih sebagai informasi para peserta sudah bisa mengisi daftar hadir sudah di chat dalam kolom chatting Zoom ini persilahkan untuk juga mengisi survei untuk apa yang terkait dengan kegiatan layanan dari kolibrasi teman-teman di laboratorium panjang kita lanjut kembali pertanyaan berikutnya Mas Ardi ini ada pertanyaan dari Pak Ihwan Pramuaji di bidang kertas Raufnes dilihat dari jumlah udara yang dapat melewati permukaan kertas setiap menitnya dengan tekanan udara 1,47 KPA metode yang digunakan antara lain Bench 10 berdasarkan ISO 8791 Part 2 2013 Coresta dari ISO 2965 2019 dan lain-lain Apakah ini juga bisa dikalibrasi menggunakan metode yang ada di SNSU yang kedua sekaligus efek apa kalau pesawat terbang kekasaran permukaannya tidak diukur dan berdampak terhadap rotak atau getaran dan permukaan tidak rata pada blade di engine turbin Terima kasih dari Pak Budi Basuki Baik Bu Terima kasih pertanyaannya Pak Ihwan dan Pak Budi jadi kalau yang pertanyaan dari Pak Ihwan ini kebetulan saya belum pernah membaca Pak ISO-nya ISO yang Pak Budi sebutkan mungkin jawaban saya tidak mungkin tidak memuaskan Pak Ihwan tapi nanti jika jawabannya tidak memuaskan Pak Budi Pak Ihwan bisa mengirim email ke saya Pak biar lebih detail tapi jawaban singkatnya adalah roughness atau kekasaran permukaan misalnya adalah kertas mungkin kertas dibatasi oleh tekanan ya tapi katakanlah kita mengukur suatu kekasaran permukaan dari suatu benda jadi kita tinggal mengikuti dari parameter-parameter yang tadi apakah parameter RA RZ nah umum digunakan itu RA atau RZ Pak nah saya tidak tahu apakah di ISO yang Bapak sebutkan ini sama atau tidak kemudian yang mungkin digunakan katakanlah mungkin saya tidak tahu bagaimana kasus yang realnya yang Pak Ihwan maksudkan tapi misalnya kita menggunakan portable roughness mesin untuk mengukur katakanlah bisa untuk mengukur kekasaran dari kertas nah nanti Pak Ihwan tinggal mengkalibrasi si roughness mesinnya tadi dengan spesimen yang sudah tertelusur demikian Pak Ihwan nanti kalau misalnya diskusi lebih lanjut bisa lewat email Pak email saya ada di slide kemudian dari Pak Budi efek jika pesawat terbang tidak diukur kekasaran tidak dikontrol kekasaran permukaannya dan juga blok mesinnya untuk lebih lanjutnya Pak Budi bisa membaca ada jurnal juga ya saya pernah membaca jurnalnya jurnalnya ada di slide itu saya kutip dari mana nanti Pak Budi bisa membaca kalau ingin mengetahui lebih lanjut tapi singkatnya adalah bahwa kekasaran permukaan ini jika tidak dikontrol itu akan mempengaruhi aliran udara permukaan itu kan sangat misalnya pesawat terbang itu sangat terutama bagian bodinya bagian luarnya itu langsung berinteraksi dengan udara itu akan berpengaruh pada aerodinamisnya secara langsung kemudian kalau pada blok mesin pada blade atau engine turbine itu pasti ya menurut saya kekasaran permukaan itu juga akan berpengaruh kepada interaksi antara misalnya katakanlah kincir angin gitu itu juga perlu dikontrol kekasaran permukaannya yang penting lagi adalah secara umum di dunia otomotif misalnya blok mesin mesin pesawat mesin otomotif kekasaran permukaan itu juga bisa untuk melihat apakah terjadi keausan aus pada blok mesin tersebut jadi kita bisa mengontrol aus dari mesin dengan parameter kekasaran permukaan begitu mungkin jawabannya Bu oke terima kasih Mas Ardi mungkin untuk pertanyaan pertama saya mungkin bisa dibantu oleh Pak Provo atau teman-teman lab panjang yang bisa membantu untuk menambahkan dipersilahkan ya mungkin saya nambah sedikit tentang kerataan dan kekasaran tadi ya jadi jawabannya Mas Ardi itu betul tadi tapi bisa juga dilihat dari sisi lain kekasaran dan kerataan itu sama-sama bicara tentang berapa besar variasi permukaan tetapi kalau kekasaran kita bicara di order mikron ya Mas Ardi mikron atau bahkan submikron sedangkan kerataan itu bisa mikron ke atas biasanya kalau untuk permukaan kalau untuk permukaan kaca misalkan kita bicara kerataan di order 0,3 0,6 mikron misalnya gitu sedangkan kalau kita bicara permukaan meja mungkin di order 2 mikron 3 mikron sampai 10 mikron tapi kalau kita bicara permukaan jalan misalkan itu mungkin bisa lebih besar lagi jadi sama-sama bicara tentang variasi bentuk yang menyimpang dari kerataan yang absolut tetapi dalam order yang lebih kecil dalam order yang berbeda mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih Pak Probo mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan satu lagi mungkin yang satu lagi yang mungkin yang tadi pertanyaan mengenai roughness untuk aspek lain misalkan di aplikasi kertas misalkan jadi begini roughness itu sendiri kita bicara tentang fenomena dan efeknya jadi sifat dan efek roughness atau kekasaran itu sendiri dari kacamata dimensi itu adalah tadi seperti yang diurahkan Mas Ardi range tinggi besarnya permukaan itu dan berapa banyak fluktuasi dalam panjang tertentu itu adalah definisi dimensionalnya tetapi efek dari roughness atau efek dari surface texture itu berbeda-beda tergantung aplikasinya kalau dalam permesinan kita bicara tentang gaya friksi pada kekasaran tertentu misalkan atau juga kekuatan menempel cat pada permukaan dengan kekasaran tertentu gitu nah mungkin ada aplikasi lain pada kertas misalkan efeknya adalah seberapa besar udara yang bisa tembus pada kertas dengan kekasaran tertentu nah ini memang tidak satu jadi definisi kekasaran itu tidak hanya satu tidak hanya dari aspek dimensionalnya tetapi kalau itu dilihat dari penggunaan yang berbeda-beda ya mungkin memang diperlukan metode pengujian yang berbeda juga jadi pertanyaan mengenai pengukuran kekasaran untuk kertas yang ada di ISO 8791 dan lainnya terus terang saya juga belum pernah melihat standar tersebut tetapi kalau ditanyakan apakah bisa dikalibrasi dengan metode ini ya kita harus lihat dulu begitu ya apakah memang pendekatannya sama-sama dengan pendekatan dimensional tetapi kalau pendekatannya bukan dimensional ya mungkin memang tidak bisa ditelusurkan kepada metode dimensional yang ada di lab SNSU itu tambahan saya satu lagi terima kasih Pak Probo kita lanjutkan mungkin ini sepertinya pertanyaan untuk slide tapi habis itu saya melihat banyak sekali yang resen jadi setelah pertanyaan ini kita bisa mulai dengan membuka pertanyaan secara live Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh beberapa riset saya memerlukan pengukuran kekasaran permukaan selama ini saya mengukur kekasaran permukaan spesimen menggunakan laser scanning mikroskop konvokal sistem non-kontak berdasarkan pengalaman kami ketika perbesaran magnification yang digunakan berbeda nilai ROGNES atau RA yang dihasilkan juga berbeda-beda mohon saran mengapa hal tersebut bisa terjadi dan pada pembesaran berapa yang direkomendasikan sehingga dihasilkan nilai ROGNES yang tepat ini dari Pak Muhammad Kozin dan yang pertanyaan kedua standarnya tertelusur kemana bahan stylus itu apa mohon dijelaskan kembali konsep resistance tadi ini dari Bu Nurlina Priastuti silakan Mas Ardi baik saya boleh slide share ya ya bisa pertanyaan pertanyaan pertama tadi itu mengenai pengaruh perbesaran ya kalau tidak salah ya betul ya betul Pak jadi memang parameter perbesaran ini sangat berpengaruh pada nilai RA nah untuk karena memang kan mempengaruhi fokus ya fokus dari si alatnya sendiri terhadap permukaan yang akan diukur Bapak bisa mengunduh dokumen ini yang ketiga disini dijelaskan Pak bagaimana yang NPL Good Management Guide nomor 116 ini linknya sudah tersedia disini bisa Bapak bisa memperoleh penjelasan mengenai bagaimana efek zoom tadi ya perbesaran tadi terhadap nilai RA dan bagaimana mengeliminasi meminimalisir pengaruhnya dan tentu saja di di apa namanya di dokumen ini saya hanya baca sekilas kebetulan terang saja terus terang saja kami belum memiliki sistem yang Bapak miliki jadi kami belum memiliki pengalaman mengenai hal ini tapi yang bisa saya bantu jawab adalah tadi pengaruh fokus tadi itu dimasukkan ke dalam ketidakpastian nah di dokumen ini Bapak bisa melihat bagaimana apa namanya mengatur kekasaran fokus yang tepat untuk pengukuran kekasaran permukaan kemudian yang kedua dari Ibu tadi mengenai bahan stylus ya betul bahan stylus itu dari diamond Bu dari diamond jadi 2 mikron ya itu memang kecil dan kami membelinya juga cukup mahal karena memang nanti bisa untuk apa namanya karena dia harus bermaterial keras dengan ukuran yang sangat kecil itu dia harus memiliki material yang keras kemudian yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu konsep resistans ya saya tidak mungkin yang Ibu maksudkan konsep roughness ya mungkin ya ya mungkin roughness bukan resistans resistans ya mungkin yang Ibu maksud konsep pengukuran kekasaran permukaan jadi kekasaran permukaan itu bisa diukur menggunakan stylus tadi bergerak mentres dari si permukaan sehingga nanti permukaan tadi bisa diolah digital didigitalkan sehingga bisa dianalisis lebih lanjut berdasarkan parameter-parameter yang ingin kita analisis demikian Bu saya kembalikan saya stop screen dulu ya terima kasih mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat yang belum sempat saya pindahkan ke powerpoint untuk Pak Probo bagaimana mungkin melakukan pengukuran dengan segitiga dari kutub sampai ke katul istiwa bukankah segitiga tersebut ada yang besar maupun kecil bagaimana bisa presisi apakah saat itu mereka menetapkannya sebagai standarisasi mereka silahkan Pak ya ya saya saya buka gambarnya lagi ya sudah muncul gambarnya sudah Pak ini gambar bola dunia ya oke nah di apa ini oke jadi di di gambar ini kita lihat bahwa itu ada banyak segitiga-segitiga yang berderet begitu ya dan setiap segitiga memang besarnya masing-masing berbeda tetapi untuk setiap segitiga kita bisa mengukur panjang katakan ini sisi A ini sisi B kemudian sudutnya kalau kita tahu tiga informasi ini kita bisa mengukur kita bisa tahu panjang sisi C gitu nah kita tahu sisi C kemudian kita ukur lagi segitiga berikutnya ke sini katakan ini panjangnya sudut D begitu kemudian ini panjang sisi D ini kemudian sudut lain nah kita bisa menghitung panjang sisi E begitu seterusnya jadi dari segitiga pertama begitu seterusnya itu mereka secara beringsut begitu secara bertahap mengukur panjang itu sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa menurutkan keseluruhan panjangnya gitu mudah-mudahan cukup jelas ya sulit membayangkannya ya tetapi kenyataannya mereka melakukan itu dan dan seperti yang saya katakan tadi ketelitinya itu sampai 0,2 mm per per satu meter sudah Pak ya mungkin ini Pak terakhir terkait dari Pak Muhammad Rizal Wibisono sebetulnya ditujukan untuk Mas Ardi tapi saya kira Bapak juga relevan untuk menjawabnya saat ini Pak Rizal adalah LK 074 saat ini bisakah kami dari lab kalibrasi industri membangun kapabiliti di ruang lingkup ini dan sendiri menyediakan asesmen untuk ruang lingkup tersebut dan apakah bisa dijelaskan untuk modal matematis total artisan 13 dari kalibrasi Rognas silahkan Pak Probo baik jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengembangkan kompetensi atau nantinya bisa membuka layanan untuk kalibrasi roughness ini jawabannya sangat bisa jadi kalau tadi diuraikan oleh Mas Ardi tahapannya itu adalah spesimen spesimen atau objek ukur diukur menggunakan stylus lalu stylusnya itu dikalibrasi atau diuji menggunakan standard sample standard sample itu sendiri juga bisa dikalibrasi lagi menggunakan stylus yang lebih presisi kemudian stylus yang lebih presisi dikalibrasi menggunakan standard step dan seterusnya mungkin nanti detailnya bisa ditambahkan oleh Mas Ardi tetapi jawaban ringkas saya adalah saya kira semua lab bisa mengembangkan kompetensi ini dan kami juga siap membantu dalam hal teknis maupun hal yang lainnya nanti bisa dibicarakan secara terpisah dan juga sebetulnya kami mengharapkan lab-lab kalibrasi bisa membantu kami menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan keterlusan bongkuran karena tentunya kami tidak bisa menjangkau keseluruhan keperluan industri ataupun keperluan pengguna yang lain di Indonesia terima kasih Pak siapa tadi Pak Riesel kemudian kita sudah sering kotak Pak nanti tidak masalah boleh dilanjutkan mungkin gitu Oke mungkin kita buka satu live pertanyaan yang dari tadi raise hand ini dari Pak Effendi Rusli mungkin dari host Mbak Sufi bisa dibuka Pak Effendi silahkan bertanya secara langsung silahkan Pak Effendi Pak Effendi sudah diberikan izin untuk bertanya atau mungkin beliau kepencet jika tidak mungkin ini sudah jam 12 jam 11 sebentar lagi sudah mau jumatan saya ingin mereminder kembali kepada seluruh peserta bahwa sejak 1 September 2020 layanan kalibrasi lab SNSU BSN melakukan penerimaan order layanan kalibrasi melalui aplikasi sparta bsn.go.id dimana informasi layanan SNSU tersebut jika ada yang belum jelas bisa menghubungi ke nmi at bsn.go.id atau kami memiliki layanan melalui whatsapp di nomor 0857 8085 7833 jika ada pertanyaan terkait pengelolaan SNSU laboratorium panjang Bapak Ibu dapat menghubungi email kami di snsu.p .bsn .go.id kami dari moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu kami mohon maaf tidak bisa menjawab secara langsung untuk seluruh pertanyaan yang telah masuk melalui kolom Q&A saya minta tolong seluruh teman-teman laboratorium panjang untuk dapat menyalakan kamera pertama-tama saya mengunculkan terima kasih banyak Pak Provo selaku direktur SNSU Mekanika Radiasi dan Biologi selama ini mensupport seluruh kegiatan teman-teman lab panjang dan juga saya akan memperkenalkan satu per satu teman-teman laboratorium panjang yang selama ini membantu Bapak Ibu dalam melakukan layanan kalibrasi ada Ibu Nurul Alfiyati terima kasih Pak Ojka Hedroni ke Mas Ardi Rahman tadi selaku narasumber ada Bu Rina ada Bu Istiqoma ada Bu Eka Pratiwi hari ini yang tidak bisa join ada Mas Oka Satriano Vianto beliau berhalangan demikian acara webinar pada pagi hari ini sepertinya ini adalah webinar terakhir dari Kedeputian SNSU di BSN selanjutnya saya kembalikan kepada moderator namun sebelum saya mengembalikan saya ingin memberikan pantun karena sudah diajarkan oleh teman-teman jalan-jalan ke pinggir kali jangan lupa membawa pancingan saya akhiri sampai di sini mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi sudah habis waktu kita kali ini semoga kita bisa berjumpa kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bu Nur Latifah yang telah membantu sesi tanya-jawab kami juga mengucapkan kepada narasumber hari terima kasih kepada narasumber hari ini yaitu Pak Ardi Rahman serta Pak Prabowo Dr. Jakarta dan serta rakan-rakan meteorologi panjang lainnya kami mohon maaf bila banyak pertanyaan yang belum dapat kami jawab semoga webinar hari ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada Bapak Ibu khususnya mengenai pengukuran dan kalibrasi dari kekasaran permukaan kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan di chat linknya akhir kata kami dari SNU Panjang BSN mengucapkan terima kasih atas partisipasinya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa